Misteri Lukisan Tengkorak Jelit 29 29. Jenazah Yang Mencurigakan Waktu itu Ko Hang Liang hanya berdiri termangu sambil membayangkan kembali rekan-rekannya yang mati mengenaskan, sementara Li Xiao Hang kembali ingin kabur dengan memanfaatkan kesempatan itu, tapi lagi-lagi tubuhnya diinjak Yang Seng hingga sama sekali tak mampu bergerak. Yang Seng berjuluk tiada tempat tanpa jejak kaki, sepasang kaki bajanya boleh dibilang memiliki kekuatan luar biasa, siapapun yang diinjak kakinya sekalipun Ko Hang Liang sendiri, jangan harap bisa melepaskan diri secara mudah. Terdengar Yang Seng berkata dengan jengkel, oleh sebab itu kau pun memfitnah Kok Chu telah merampok barang kawalannya bukan? Yang logi, serulis Yao Hang penuh dendam, sebenarnya Li Tai Jin sudah ingin melenyapkan dirimu sejak awal, tapi selalu berhasil ku halangi, aku bilang kau baik bagaikan saudara sendiri, tapi hari ini, kau, kau seperti sudah melupakan budi kebaikanku itu. HMM, HMMM Yang Seng tertawa dingin, luka dalamku ini merupakan hadiah pemberianmu, coba terangkan kenapa kau bersikap begitu keji kepadaku? Li Xiao Hang selako Hang Liang pula, aku pun selalu bersikap baik kepadamu, tapi kenyataan kau telah menyebabkan keluarga ku berantakan, usahaku hancur dan anak buahku tewas. Li Xiao Hang menundukkan kepala dengan lesu dan tak berani membantah lagi. Ada beberapa orang di ruang seberang tanya Ting Tong Ih kemudian. Lima orang sahut yang seng. Kita habisi dulu orang-orang itu kata Ko Hang Liang kemudian dengan wajah serius. Sekali lagi sekujur badan Li Xiao Hang gemetar keras, sekarang baru ia tahu bagaimana tersiksanya bila seseorang sedang diceka merasa takut. Jangan, terdengar Ting Tong Ih mencegah, lebih baik kita biarkan mereka hidup, siapa tahu mereka bersedia membantu kita menuntut balas. Sudah jelas semua peristiwa berdarah ini merupakan olah Li Oke Lei seorang, mana mungkin kita punya peluang untuk membalas dendam. Belum tentu, jangan lupa masih ada leng hiat betul, sambung tong keng lantang, di atas opas leng. Masih ada cukat siang seng. Baik, kalau begitu kita ampuni jiwa anjingnya, kata Ko Hang Liang kemudian sambil menotok tujuh jalan darah penting di tubuh Ni Xiao Hang, kemudian sambil menengok keluar ruangan, ujarnya lagi, kita bantai kelima orang di seberang sana. Tapi, mereka semua adalah petugas keamanan seru Ko Hujin ketakutan. Sambil menuding ke arah mayat Ten Yeo Beng Hoa dan Tan Lui yang terkapar di lantai, ujar Ko Hang Liang, membunuh seorang juga dituduh sebagai pembunuh, dua orang tetap pembunuh, bagaimanapun kita memang sudah dianggap orang berdosa, apa salahnya kita habisi mereka? Toh para petugas keamanan itu pun bukan manusia baik-baik. Ting Tong Ih, Tong Keng maupun Yong Seng merupakan sekelompok manusia yang sudah lama hidup dalam tekanan, kini mereka merasa semangat berkobar kembali, tanpa membuang waktu lagi serentak mereka menyerbu ke dalam ruang Chiang Siang Lu. Waktu itu kelima orang petugas keamanan itu ada tiga di antaranya sedang minum arak, seorang sedang meniduri si Yau Kim dan seorang lagi sedang tertidur lantaran mabuk. Dengan sekali gebrakan saja keempat orang petugas itu sudah berhasil mereka habisi nyawanya. Sisanya yang seorang sebetulnya sedang tertidur nyenyak, begitu membuka matu dan melihat keempat rekannya sudah kehilangan nyawa, segera dia bermaksud menyambar senjata andalannya. Sayang sebuah bacokan kapak membuat senjatanya tersampuk jatuh, tahu-tahu sebilah golok besar ditambah sebilah pedang sudah menempel di atas tengkuk dan dadanya. Orang itu ketakutan setengah mati, bahkan saking takutnya hingga terkencing-kencing, dia menyesal kenapa saat bertugas harus tertidur pulas sehingga tak punya kesempatan melarikan diri. Apakah kau diutus Li Okelei dan Lubun Chang? Tanya Kohang Liang kemudian. Orang itu mengangguk. Siapa namamu? Pan Kiat Beng. Beberapa banyak jago yang dibawa Li Okelei dalam operasinya kali ini. Mendekati ratusan orang. Ada beberapa banyak jago kelas satu yang menyertainya. Tanya Ting Tong. Ih, tentu saja tidak termasuk manusia sampah macam dirimu. Pan Kiat Beng berpikir sejenak, lalu sahutnya tergagap, ada. Li Tai Jin. Lu Tai Jin. Lalu, ada si Harimau yang mengaum, manusia si, sini. Ni itu. Ni jian ciu maksudmu. Aku tahu. Lanjutkan tukas Ting Tong Ih. Pan Kiat Beng tak berani membantah, katanya lagi, masih ada lagi Li Hok, Li Hui. Sepasang manusia hoki dan cerdas benar, memang mereka berdua kemudian? Masih ada tiga orang lagi, satu tua, satu menengah, satu muda, konon jauh lebih menakutkan ketimbang si Harimau mengaum itu. Aku, aku tidak tahu siapa, siapa nama mereka bertiga. Sorot metu ngeri, seram dan kaget segera memancar keluar dari balik metu Kohang Liang, Ting Tong Ih, Tong Keng serta Yong Seng, tanpa terasa mereka membayangkan ketiga orang tokoh hampuh yang konon sudah bergabung dengan pihak kerajaan dan sekarang menjadi andalan atasan Li Okeli. Apakah ketiga orang tokoh sakti itu yang dimaksud? Benarkah Li Okeli telah berhasil mengundang kehadiran ketiga orang itu? Kohang Liang, Ting Tong Ih, Tong Keng serta Yong Seng merasa keringat dingin telah membasahi tubuh mereka, tangan mereka terasa basah dan dingin, bahkan senjata yang sedang menempel di tubuh pankiat Beng pun kelihatan mulai gemetar keras. Bila ketiga orang gembong iblis itu pun turun tangan, biarpun mereka berhasil kabur dari kota ini, jangan harap bisa lolos dari kejaran mereka walau sampai ke ujung langit. Nama besar gabungan ketiga orang ini jauh lebih tersohor ketimbang nama empat opas, biasanya orang yang terjatuh ke tangan mereka hanya menyesalkan akan satu hal, tidak seharusnya mereka dilahirkan di dunia ini. Tiga orang manusia yang betul-betul menakutkan. Sebenarnya Kohang Liang ingin menghadiahkan sebuah tebasan untuk menghabisi nyawa Buddha anjing yang suka menindas rakyat ini, tapi begitu terbayang akan ketiga orang itu, keinginannya untuk membunuh orang hilang seketika, dia hanya menotok jalan darahnya saja. Ketiga gembong iblis itu merupakan sekawanan manusia aneh, Kera, turun tangannya aneh dan memiliki nama aneh pula. Yang tua bernama si tua tak mau mati. Yang menengah bernama manusia penengah. Yang muda bernama si bambu muda. Ketiga orang ini sudah tidak membutuhkan nama lagi, mereka hanya memerlukan julukan, julukan yang didengar dan diketahui setiap orang. Tujuan kedatangan Kohang Liang semula adalah menyusup masuk ke situ dan berpamitan dengan sana keluarganya, kemudian setelah mengatur segala sesuatunya mereka berencana kabur sejauh-jauhnya. Tapi sekarang mereka telah menghapus ingatan itu, bila si tua, si menengah dan si muda telah mendekati kota Qingtian, kemanapun mereka kabur, biarpunnya saya pun jangan harap bisa meloloskan diri. Mereka hanya saling menatap sorot meterekannya, walau tanpa mengucapkan sepatah katapun semua orang sudah paham apa arti semua itu. Suara hujan di luar rumah terdengar semakin lirih, Qingtong Ih membuka jendela sambil menengok keluar kebun. Ternyata air hujan telah berubah menjadi bunga salju, lapisan putih bagai kapas mulai menyelimuti seluruh permukaan bumi. Kohang Liang dan Tongkeng memasang hiyo dan bersembah yang di depan meja abu Koh Waisik, selesai menyembah, dengan sedih Kohang Liang berkata, Ayah, maafkan anakmu yang tidak berbakti, bukan saja aku gagal membuat jaya nama besar Sinwi Piao Kiok, sebaliknya kini perusahaan terjerumus dalam ketidakpastian, gara-gara fitnah dari anjing pejabat, aku. Bicara sampai di situ dia tak sanggup lagi melanjutkan perkataannya, air matuh bercucuran membasahi wajahnya. Dengan sedih Tongkeng bersembah yang pula, Toa Loya, aku Tongkeng tak akan melupakan budi kebaikanmu yang telah memelihara dan membesarkan aku, apapun yang akanku kerjakan pasti akanku selesaikan hingga titik darah terakhir jika Kok Chu ditangkap, aku akan ikut masuk penjara, bila Sinwi tumbang aku pun akan mati duluan, siapa berani membunuh Kok Chu, aku akan mengadu jiwa dengannya. Kebetulan waktu itu Ting Tong Ih sedang berjalan masuk dari depan pintu, tiba-tiba dia menyela, masih ada sebuah care lagi. Serentak semua orang berpaling sambil menantikan perempuan itu melanjutkan perkataannya. Kita masih mempunyai dua orang saksi hidup, kata Ting Tong Ih kemudian. Kau maksudkan Pan Kiat Beng dan Li Xiaohang tanya Ko Hang Liang, semua orang tidak mengerti apa maksud dan tujuan perempuan itu. Li Xiaohang adalah pemfitnah, dialah saksi yang memberikan laporan palsu, kata Ting Tong Ih lebih lanjut, sementara Pan Kiat Beng adalah orang yang dikirim Li Okelei serta Lubun Chang untuk memusnahkan perusahaan Sinwi. Piyo Kiok, asal kita serahkan kedua orang ini kepada Leng Hiat, ia pasti akan melaporkan peristiwa ini kepada Cukat Sian Seng, ada kemungkinan kasus ini bisa terungkap hingga jelas. Hanya khawatirnya sampai saat itu, tulang belulang kita semua sudah lama menyingin, kata Ko Hang Liang sedih. Sekalipun kita mati, asal kasus ini bisa terungkap, nama baik kita pun bisa dipulihkan, sambung Tong King penuh semangat. Tidak kata Ting Tong Ih tegas, yang lebih penting lagi adalah membongkar semua kejahatan serta rencana busuk yang dilakukan kawanan anjing pejabat itu, bisa membuat kejahatan mereka terungkap, paling tidak bisa membuat mereka kebuakan dan kalang kabut. Baiklah, seru Ko Hang Liang kemudian dengan bersemangat, kesempatan hidup yang muncul secara tiba-tiba, meski kecil sekali membuat semangatnya timbul kembali, ayo, kita segera berangkat. Tapi membayangkan harus berpisah kembali dengan istrinya yang baru saja dijumpai, hatinya terasa sedih dan perih, namun sambil mengertak gigi ia berusaha mengendalikan perasaannya. Pergi sih harus pergi, cuma bukan hari ini, kata Ting Tong Ih. Kalau hari ini tidak berangkat, aku khawatir, Ko Hang Liang tertawa getir, aku khawatir kita tak berakal bisa pergi lagi. Secepat apapun tindakan yang bakal mereka lakukan, paling tidak juga mesti menunggu besok pagi, ujar Ting Tong Ih tegas, nampaknya ia sudah mempunyai rencana yang matang, Aku telah bertanya kepada Li Xiaohang dan Pan Kiak Beng, menurut mereka paling cepat pun anak buah Li Okele baru akan masuk kota tengah malam nanti, mereka. Berencana bila besok masih ada yang enggan membayar pajak atau ada orang berani melakukan perlawanan, maka mereka akan membantai anggota Sinwi Piao Kiok lebih dahulu kemudian baru membantai yang lain, tampaknya mereka menduga kita belum tiba di sini, apalagi di luar sana ada orang-orang Lu Bun Chang yang melakukan pengawasan, sedang di dalam pun sudah ditaru Li Xiaohang beserta begundalnya, pikir mereka pertahanan semacam ini cukup tangguh dan tak mungkin bobol, oleh sebab itu sebelum Fajar menyingsing, tak bakal terjadi sesuatu di sini, aku pikir berangkat di saat Fajar pun masih belum terlambat. Padahal tujuan utama rencananya ini adalah ingin memberi waktu yang cukup kepada orang-orang Sinwi Piao Kiok untuk saling berkumpul melepaskan rindu. Yang Seng segera menyatakan persetujuannya, betul, seandainya tak sempat, biar berangkat sekarang pun sama saja tak sempat. Yang dia maksudkan adalah seandainya si tua, si menengah dan si muda sudah datang, cepat atau lambat semuanya sama saja. Sambil tertawa ko siyausim berkata, sungguh tak disangka gua yang kita gali tempo hari ternyata mempunyai manfaat, gara-gara urusan itu ayah sempat mencaci maki kita habis-habisan. Tampaknya ko hang liang terbayang juga peristiwa itu, serunya sambil tertawa, ya, kau masih nampak gembira. Gara-gara kalian berhasil menggali keluar sesosok mayat, yang Sute dan Tiong Piao tahu jadi repot setengah mati mengubur kembali mayat itu. Begitu kata mayat berkelebat dalam menak tongkeng, untuk kedua kalinya satu ingatan melintas dalam pikirannya, tak kuasa lagi dia berseru, mayat. Ah ah ah, betul. Mayat ko hang liang serta yang Seng ikut berseru tertahan, tampaknya mereka pun teringat sesuatu. Ting tong ih, ko hujin maupun ko siyausim tidak mengerti apa gerangan yang terjadi, serem tak mereka berdiri tertegung dengan perasaan keheranan. Yang Seng segera berkata lagi, delapan tahun lalu, kota Cintian pernah dilanda gempa bumi. Gempa itu sangat kuat, sambung tongkeng, bukan saja membuat tanah merekah, bahkan sempat membuat retak. Peti-peti mati. Ah ah ah, mungkinkah jenazah ayah tiba-tiba ko hang liang menjerit tertahan. Kini Ting tong ih baru mengerti apa yang sedang mereka pikirkan, rupanya tempat itu pernah dilanda gempa yang sangat kuat sehingga mereka curiga gempa itu membuat batu peti mati retak dan terbelah sementara jenazahnya bergeser tempat. Retakan yang ditemukan tongkeng dan siyausim ketika menggali gua tempoh hari merupakan sebuah bukti yang paling tepat. Kalian, kalian telah mengubur jenazah itu di mana segera ko hang liang bertanya. Dikubur di tengah pekuburan umum belakang bukit sana jawab yang seng. Karena waktu itu mereka tidak tahu dengan pasti jenazah siapakah yang ada di sana, terpaksa mereka kubur di belakang bukit, kebetulan saat itu li siyao hang sedang bertugas mengawal barang sehingga dia tak tahu adanya peristiwa itu, sekembalinya dari bertugas juga tak ada yang menyinggung kembali. Jadi mereka telah membongkar kuburan koto ayah dan memeriksa peti matinya tanya ting tong ih. Benar, sahut ko hujin, tapi berhubung peti mati itu sudah retak dan kuburan pun kosong, mereka pun bertanya kepadaku apakah pernah memindahkan kuburan itu, aku bilang tak pernah, setelah membuktikan sendiri peti mati itu sudah retak, mereka baru percaya. Bicara sampai di situ dia jadi ragu untuk melanjutkan kata-katanya. Peristiwa ini sangat mencurigakan, Ko hang liang segera berseru, kalau ada sesuatu, katakan saja terus terang. Mereka, mereka bertanya pula kepadaku, apakah, apakah aku pernah melihat? Melihat apa tanya ko hang liang dengan kening berkerut? Pernah melihat tubuh roya? Tentu saja aku tak pernah melihat. Mereka bertanya lagi apakah kau pernah melihat tubuh ayahmu? Kujawab aku tidak tahu. Kemudian aku berbalik menanyakan kabar beritamu, tapi mereka menghindar dan tak mau menjawab. Ngaco bela dengus ko hang liang jengkel, tapi dalam hati dia berpikir, aneh juga, kenapa ayah tak pernah bertelanjang dada sekalipun di musim panas yang gerah, aneh, benar-benar sangat aneh. Setelah termenung beberapa saat, Ting Tong Ih berkata, kelihatannya di tubuh koloto ayah tertato sesuatu rahasia besar, jenazahnya bergeser ke tempat lain ketika terlanda gempa bumi, bisa jadi jenazah yang dikubur di belakang bukit adalah jenazahnya, Li Okelei maupun Li Xiaohang sekalian tidak mengetahui terjadinya perubahan alam itu, tentu saja mereka tak akan menemukan apa-apa meski sudah membongkar kuburannya, maka terpaksa mereka pun mencari tahu soal tato yang ada di tubuh loto ayah. Setelah berhenti sejenak, tambahnya, kita harus menyelidiki tato apa yang ada di tubuh loto ayah, sebab hal itu ada sangkut paut penting dengan peristiwa ini. Tiba-tiba terdengar Ko Xiaoxi menjerit tertahan. Semua orang segera berpaling, tampak ia sedang menutupi mulut sambil berusaha mencegah suaranya terdengar orang lain. Meski semua orang keheranan, namun tak ada yang menggubrisnya karena mereka mengira gadis itu sedang terbayang kembali kejadian waktu itu. Terdengar Ting Tong Ih berkata lebih jauh, berarti Li Okelei sekalian baru mengalihkan perhatian untuk mencari kain pembungkus mayat setelah gagal menemukan jenazah loya dalam peti matinya, mungkin mereka sangka dari kain pembungkus mayat itu bisa ditemukan sesuatu petunjuk. Mendadak terdengar Ko Xiaoxi menjerit lagi. Kalau jeritan pertama suaranya sangat wajar, maka jeritan kedua seperti orang kaget karena teringat sesuatu. Sekali lagi semua orang mengalihkan perhatian ke arahnya. Kain pembungkus mayat itu bisiknya agak tergagap, aku, aku telah menyimpan kain itu. Sekali lagi semua orang terperangah, berita ini sangat mengagetkan seolah suara yang datang dari luar angkasa. Aku pikir, kita tak kenal mayat siapakah itu, mungkin di kemudian hari ada keturunannya yang datang mencari, maka, maka ku simpan kain itu sebagai barang bukti, maka, maka aku, aku pun menyimpannya. Ah ah ah, bagus sekali, puji ting-tong ih girang bercampur emosi, kau simpan di mana kain itu? Cepat bawa kemari. Tapi, sudah kau buang Ko Hang Liang mempertinggi suaranya. Bukan, bukan jawab Ko Xiaoxi menggugup, setelah ragu. Sejenak akhirnya dia mengambil keputusan dan melanjutkan. Cuma aku telah mencucinya hingga bersih. selamat menikmati